Diduga melanggar kode etik ASN kandidat bakal calon Bupati Tanjung Jabung Barat Muklis dipanggil Bawaslu Pemanggilan ini sesuai surat edaran Bawaslu RI terkait pengawasan netralitas ASN pada Pilkada Kandidat bakal calon Bupati Tanjung Jabung Barat Muklis yang juga saat ini menjabat sebagai Direktur Sarpras Ditjen PPMD Kemendesa PDTT RI Jumat 24 Januari mendatangi kantor Bawaslu Kedatangan Muklis diduga akibat pelanggaran kode etik ASN sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 Pada PP nomor 42 tahun 2004 pasal 11 huruf C, pada penjelasan ayat tersebut huruf B dan C disebutkan PNS dilarang memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya dan orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah Sementara di huruf C disebutkan, PNS dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah Mengenai hal tersebut, Komisioner Bawaslu Tanjung Jabung Barat Divisi Pengawasan Pencegahan Hubungan Antarlembaga Monrezi membenarkan Jika pemanggilan Muklis, dalam hal ini terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN tersebut Guna klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik ASN sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang kode etik ASN Selain Muklis, diketahui ada 7 parpol yang telah memenuhi panggilan Bawaslu Pemanggilan 7 parpol ini terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan Muklis Seluruh partai telah memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut Disinggung mengenai hasil dalam pertemuan tersebut, Monrezi mengaku pihaknya masih akan melakukan rapat pleno Sebab belum disimpulkan dan masih menyusun keterangan dari proses klarifikasi dan butuh pengkajian Pengawasan tugas unang dan wajiban kami sebagai pengawas pemilu Dan dilanjutkan dengan surat edaran 0035 tahun 2020 itu terkait pengawasan kami Untuk netralitas ASN, TNI dan Bawaslu Ini tidak berpengaruh kepada bakal pencalonan beliau Tetapi mungkin kita ingin melaksanakan tugas saja di bawah Supaya proses penyelenggaraan pilkada ini dari mulai provinsi sampai ketiga Diketahui Muklis yang merupakan salah satu kandidat bakal calon Bupati Tanjung Jaweng Barat Saat ini telah mengajukan proses pensiun dini dari jabatan sebagai ASN Surya Kurniawan Jack TV melaporkan